Gak asyik, kamu udah jaga kegadisan kamu Aku minta kamu tinggalin dia Dan disini terlihat ya Jino yang berterima kasih kepada Tias Karena Tias telah menjaga kegadisan Kamu ikut aku, kita tinggal di luar negeri Aku akan nikahin kamu Kemudian Jino meminta kepada Tias Supaya meninggalkan Dian Dan Tias ikut bersama dengan Jino Dan Jino mengajak Tias untuk ke luar negeri Dia akan menikahi Tias Mah, tau gak? Sekarang Aura udah punya mama baru lagi Sementara itu disini terlihat ya Aura Dan juga Bisarni yang berada di magam Hany Kemudian Aura bercerita Kalau sekarang dia sudah punya mama baru Orangnya baik banget Dia udah nikah lagi, apa sama siapa ya? Dan ternyata Hany berada di tempat itu Dan dia mendengar apa yang dikatakan Aura Tentu saja dia penasaran banget ya Siapakah sebenarnya yang dinikahi oleh Dian Gila, sukses benar tuh si Tias Adiknya meninggal? Eh, dia dapat ikan katap Dan ketika Tias dan Dian lagi makan berdua Mereka tuh mendengar ada emak-emak yang lagi ngosipin mereka berdua Tentu saja hati Tias pun jadi panik Kemudian disini terlihat ya Ketika Dian mau mengejar Tias Jino menghalanginya Bahkan Jino berkata-kata yang menyakitkan hati Dian Bahkan Jino tuh berkata kalau Dian itu gak layak untuk Tias Dan pada akhirnya terjadilah pergelahian diantara mereka berdua Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru Simak kelanjutan naik ranjang hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye